Hai CBD People, setelah pada video-video sebelumnya kita telah membahas show unit dari tipe-tipe rumah kluster Legun Residence. Kali ini kita akan membahas spesifikasi bangunan dari kluster ini. Sebagai kluster eksklusif pertama dari Citragensi Bugur CBD dan berlokasi di area terdepan yang berbatasan langsung dengan sentral bisnis distrik, kira-kira spesifikasi material seperti apa yang digunakan? Yuk langsung kita cek. Yang pertama kita mulai dari sistem struktur dan fondasi. Kluster ini menggunakan sistem struktur beton bertulang yang ditopang oleh fondasi batu kali, fondasi tapak atau cakar ayam, dan fondasi yang panjang. Semuanya ini ditentukan dari perhitungan dan konsultasi dari konsultan struktur. Kemudian untuk pengisi dari rangka strukturnya sendiri atau dinding, kita menggunakan material bataringan. Material ini dipilih dikarenakan material ini memiliki kelebihan yaitu ketahanan yang baik dan material yang paling optimal untuk sistem struktur ini. Kemudian untuk penutup atapnya, kita menggunakan struktur bataringan yang ditutup dengan genteng keramik yang memiliki pori-pori kecil sehingga memiliki ketahanan yang lebih baik. Nah, setelah sebelumnya kita sudah melihat spesifikasi material di proses pembangunan, saat ini kita sedang berada di unit yang sudah 100% jadi untuk melihat spesifikasi material yang ada di dalamnya. Yang pertama, mulai dari lantai utama, kita menggunakan homogenous style atau HT dengan ukuran 60-80 cm. Kemudian untuk kamar mandi, kita menggunakan homogenous style juga dengan ukuran 60 cm. Kemudian untuk teras dan karpos, kita juga menggunakan homogenous style dengan ukuran yang sama tapi dengan tekstur yang disesuaikan. Kenapa kita menggunakan homogenous style atau HT? Kita menggunakan HT dikarenakan HT memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik. Hampir setiap ruangan di unit ini menggunakan HT, terkecuali di area servis yang menggunakan keramik. Selanjutnya, untuk daun pintu, kita menggunakan daun pintu engine ring door. Dan untuk daun pintu utama, kita menggunakan solid engine ring door. Kenapa kita menggunakan engine ring door? Karena engine ring door dibuat dari kayu yang sudah melalui proses sedemikian rupa, sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap rayap, serta muai dan susu daun pintu. Kemudian untuk kusen dan gendela, material yang dipilih adalah aluminium. Material yang dipilih, selain karena tahan terhadap rayap, juga memiliki ketahanan yang baik terhadap suara. Untuk spesifikasi sanitar, kita menggunakan American Standard untuk monogloknya, seperti pada close head ataupun was apple. Dan kita menggunakan 2G pada aksursinya, yaitu pada keram dan shower. Kemudian, untuk rumah di klaster legum desider ini memiliki kapasitas listrik 3500 hingga 4400 volt. Dan untuk sumber airnya, berasal dari Water Treatment Plant dengan standar PDAM. Nah, CBD People, berikut tadi adalah penjelasan mengenai spesifikasi bangunan dari rumah di klaster legum desider. Buat CBD People yang masih penasaran, dapat menghubungi nomor telepon berikut. Dan juga, jangan lupa untuk follow Instagram resmi kami di at citragransubusibidiofisial, serta kunjungi website resmi kami di www.citragransubusibidiofisial.com Saya Anggoro, sampai jumpa di FoxBizitnya. Terima kasih telah menonton!